kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman disini saya mau memberikan informasi nih ya jadi ini tergantung teman-teman sih ya kalau ya ingin coba yang terbaru untuk Redmi Note 11 di MIUI 13.0.7 silahkan cuman di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman kalian perhatikan salah satu contoh di bagian aplikasi kamera nih sebelumnya di video yang ini nih Nah di video yang ini saya coba tes kamera Leica di Redmi Note 11 ini kalau menurut saya sih bagus ya untuk hasil foto loh hasil fotonya bagus nih ya karena ada eh nambah namanya ada filter ada filter yang pipit itu loh yang khas Leica Nah gitu teman-teman itu bagus cuman memang kekurangannya di versi Leica tersebut di bagian image stabilizer kamera depan itu parah banget teman-teman bisa disimak aja ya di video yang tadi nah disini saya mau informasikan jadi aplikasi kameranya disini langsung update ke versi 4.5 ya setelah update ke MIUI 13.0.7 ini nah versi yang ini ya ini versi kameranya menjadi versi 4.5 dan tidak bisa kita install aplikasi Leica nah ini yang perlu teman-teman perhatikan nih disini ya gitu makanya judulnya ataupun thumbnailnya jangan dulu update ya Nah perhatikan dulu hal ini gitu loh teman-teman ya kemudian untuk di hal yang lainnya seperti contoh disini ya di control center masih tetap sama seperti ini kemudian di di MIUI launcher masih tetap sama teman-teman ya nggak ada perubahan masih sama seperti ini yang pasti fiturnya bisa berjalan dengan normal terutama kita bisa menggunakan aplikasi fold untuk mengaktifkan widget seperti ini itu ya kemudian apalagi sih disini ya di patch keamanan karena disini teman-teman bisa lihat kalau misalkan disini kita sudah berhasil diperbarui ini ya berhasil diperbarui ini ada notifikasi ya Nah berhasil diperbarui kita klik aja disini Nah jadi yang barunya disini adalah update patch keamanan ke bulan Agustus 2022 itu teman-teman ya Nah disini kita akan coba bandingkan lah langsung ya karena disini juga saya sudah coba uji tes teman-temannya uji tes terkait performanya itu mau dari skor antutu benchmark sampai 3D mark saya sudah bisa uji teman-teman ya mungkin nanti untuk tes gaming saya akan coba di channel juta gaming official ya di video terpisah ya biar tidak terlalu panjang juga videonya gitu teman-teman ya di sini saya akan melihatkan hasil tes performanya aja dan apa aja sih yang baru dan juga beberapa hal yang perlu teman-teman akan setelah update ke MIUI 13.0.7 ini Nah kalau kita coba lihat di keamanan di sini update sistem Google Play nya dia sudah di 1 Juli kemudian untuk di bagian pembaruan keamanannya sudah di bulan Agustus tentunya ya di sini nih sip ya udah yang terbaru kemudian kalau misalkan kita coba lihat tadi bagian sini ya kemudian ke bagian seluruh spesifikasi seperti ini ya masih tetap sama 2,4 GHz nggak berubah teman-teman ya untuk Snapdragon 680 nya octa-core nya ya seperti ini kemudian untuk RAM nya ini saya aktifkan juga untuk virtualnya oke ini juga udah ya ke yang terbaru dan masih di Android 11 saya kira akan update ke Android 12 kita tunggu aja nih katanya Redmi Note 11 akan update Android versi 12 teman-teman oke nah itu ya dan sekarang di sini kita akan coba lihat tadi bagian performa tentunya di skor Antutu nih kita coba lihat di sini temen-temen tapi sebelumnya kita coba dulu nih di pembaruan aplikasi sistem apakah ada pembaharuan kita coba ya kita lihat oke masih memuat di sini ada 73 ini kemungkinan keamanan nih atau security teman-teman nah ya kita coba lihat dulu di sini security saat ini ya defaultnya itu kita coba lihat nah untuk security di sini dia versi 6.3.0 ini nggak recommended ya saya sarankan jangan menggunakan aplikasi security versi ini untuk di Redmi Note 11 ya ini versi default dari MIUI nya nah saya sarankan di sini tadi ya di update di update sistem nih di update aplikasi sistem ini ada nih ada notifikasi update sebentar ini enggak terhubung nih sepertinya ya kita coba lihat dulu ya oke atau kita coba ganti Wi-Fi nya aja kita ganti Wi-Fi nya nah kita ganti Wi-Fi nya ya maaf nih barusan koneksinya jelek oke nah kita coba lihat di sini teman-teman ada ya tuh keamanan ya Nah dia akan di update ke versi 7.0.4 2209 13.1.2 ya ekor 1.2 ini mantep banget teman-teman ya ini versi 7.0.4 ini mantep banget serius terutama di Poco X3 Pro ini sangat recommended teman-teman seperti itu ya jadi di sini kita untuk aplikasi keamanannya kita diperbarui aja ya Nah kita perbarui aja di sini ya Oke biar mantep untuk gamingnya nanti ya kita akan coba tes di channel Yuzekta gaming official untuk gaming testnya biar tidak terlalu panjang ya videonya ya Oke langsung aja di sini kita coba lihat skor Antutu si Redmi Note 11 ini ya saya sudah tes Oke langsung aja di sini kita coba lihat skor Antutu nya ini berapa nah skor Antutu nya 267.548 ya Oke kita coba lebih spesifik seperti ini ya dan lihat ini teman-teman suhu tertingginya pada saat uji tes si Antutu ini dia hanya 35 derajat Celcius dan ini kalau menurut saya sih sudah cukup bagus ya untuk HP HP dengan harga 2 jutaan loh ya ini udah mantep lah untuk game juga kalau menurut saya sudah cukup nyaman banget terutama di game-game seperti Mobile Legends kemudian di pubg juga sebetulnya sih lumayan lah ya asal bisa main kalau buat kompetitif di pubg enggak 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 worth it teman-teman seperti itu nah ini udah cukup kalau misalkan kita coba bandingkan dengan versi sebelumnya kita coba lihat ya ini versi sebelumnya ini nah ini saya sudah screenshot ya pada was pada saat sebelumnya dia 269.000 dan sekarang di sini teman-teman bisa lihat 267 jadi ada penurunan ya tuh jadi ada penurunan ini yang sekarang 267 ini yang sebelumnya 269 jadi sedikit ada penurunan teman-teman di sini ya untuk Antutu benchmarknya nah kemudian di sini di tes selanjutnya itu di Geekbench 5 kalau di Geekbench 5 teman-teman bisa lihat di sini ya nah ini skornya ini Geekbench 5 ya seperti ini teman-teman ya untuk skor dari single core dan juga multi-core nya kemudian ini untuk OpenCL nya di 433 kemudian ini yang menarik teman-teman lihat ya ini ini saya tanpa fun cooler 30 menit tes untuk di CPU throttling ya ini CPU throttling ini keren banget loh teman-teman asli ya bisa teman-teman lihat di sini Max Gip nya dia di 184 kalau kita coba lihat di sebelumnya saya uji tes itu di 150-an teman-teman ya ini rata-ratanya 177 kemudian minimumnya di 163 masih hijau lah gini ini masih stabil loh temen-temen suhunya adem banget 30 menit jalanin CPU throttling keren pokoknya gitu ya Nah kalau saya simpulkan dari kekuatan Aduh kekuatannya dari performa CPU nya ini ada peningkatan drastis di sini untuk di versi MIUI 13.0.7 Redmi Note 11 ini teman-teman ini ada peningkatan ya untuk dari skor ininya apa performa dari CPU nya gitu ya itu untuk CPU throttling nah kemudian di sini kita coba lihat 3D Mark 3D Mark juga di sini saya sudah coba tes dan kita coba lihat di sini ya nah di sini di 3D Mark ini ada peningkatan teman-teman untuk Open GLS nya dia meningkat jadi 2.082 sedangkan ini sebelumnya 2.051 ya nah ini 2.051 kemudian di sini untuk fullkannya dia 448 nah untuk di sebelumnya ini 438 jadi ada peningkatan yang cukup signifikan di sini teman-teman ya untuk di MIUI versi 13.0.7 ini sip ya mantep ini teman-teman ya kemudian untuk GPU mark benchmark nah untuk GPU mark benchmark kita coba langsung aja uji tes di sini teman-teman ya nah ini dia kita coba lihat skornya dia di 661.200 ya kita akan coba tes di sini berapa nih ya skornya itu kan setelah update ke MIUI 13.0.7 biasanya suka ada perubahan atau perbedaan teman-teman langsung aja kita coba start ya kemudian kita coba matiin aja ya datanya nah kita coba tes di sini ya sambil kita coba lihat nih oke mantep ini teman-teman ya kita coba lihat ya nah jadi disini kita sambil nunggu kita ngobrol teman-teman ya oh di sini kita bisa lihat untuk di bagian fps marknya di 189 fps minimumnya di 45 dan fps rata-ratanya di 87 teman-teman ya tapi kalau kita coba lihat dari segi berjalannya sih animasi grafis ini dia cukup lancar lah aman ya ya teman-teman ya seperti itu nah untuk di next video mungkin nanti kita akan coba bahas di bagian kamera ya karena dia sudah update ke versi kamera defaultnya itu di 4.5 sepertinya ini jauh lebih baik dibanding versi sebelumnya ya kalau misalkan dibandingkan dengan Laika juga sepertinya lebih bagusan yang ini temen-temen tadi sebetulnya ini bocoran aja ya tadi saya sudah coba tes sedikit kita ya untuk kamera depannya ternyata image stabilizer sekarang sudah lebih bagus loh lebih mantep lagi teman-teman ya untuk image stabilizer nya ya si Redmi Note 11 ini setelah update ke MIUI 13.0.7 ini lengkapnya nanti kita coba tes ya untuk khusus pembahasan kameranya teman-teman ya ini untuk hasil dari GPU mark benchmark masih tetap sama ya 661.200 jadi nggak ada perubahan teman-teman di sini ya oke langsung aja di sini kita masuk ke dalam kesimpulan yang ada ataupun yang sudah saya coba tes di performa kalau masalah baterai jujur ini irit teman-teman irit banget ya untuk si Redmi Note 11 ini irit asli gitu ya nah kemudian untuk di bagian tadi performa dilihat dari AnTuTu memang ada penurunan dari versi sebelumnya tetapi skor AnTuTu ini terkadang bisa lebih tinggi bisa lebih kurang jadi tidak terlalu valid ya yang pasti di sini teman-teman bisa dilihat tadi dari performa CPU nya 30 menit tanpa cooler dia malah meningkat lebih bagus dibanding versi sebelumnya teman-teman seperti itu ya untuk performa dari CPU nya gitu nah kemudian yang paling penting di sini ya buat teman-teman nih untuk kamera nah kamera di sini defaultnya dia ini sudah di versi 4.5 lihat 4.5 dia nggak bisa di update ataupun tidak bisa install aplikasi Leica karena Leica itu versi 4.3 ini sudah 4.5 kemudian ekornya titik 880 dan di sini tadi ya saya sedikit coba nih di rumah teman-teman ya untuk kamera depannya ini ternyata keren image stabilisernya mantep banget tuh stabil dibanding versi Leica sebelumnya yang sudah saya coba tes di video yang ini nih nah ya seperti itu nantilah di next video kita coba bahas terkait kamera si Redmi Note 11 ini ya kita uji tes lagi nih untuk kameranya nah untuk tes gaming nanti saya akan coba tes di channel wajuzekta gaming official jadi pastikan teman-teman subscribe channel wajuzekta gaming official biar tidak ketinggalan informasinya oke itu aja mungkin video kali ini mudah-mudahan informasi bermanfaat bagi teman-teman disini yang ingin coba update sebaiknya tahan dulu aja santai dulu aja pakai dulu aja yang sekarang ya sampai nanti teman-teman bisa simak semuanya review dari saya biar nanti setelah update itu nggak nyesel tuh gitu ya teman-teman ya seperti itu ya oke itu aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip